Halo, jumpa lagi di Ruang Senja ID dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Gamepad X3 murah meriah di bawah 100 ribuan untuk menyambungkan ke HP Poco M4 Pro dengan aplikasi Mantis Gamepad Pro kita. Jadi apakah support? Ya, disini aku pakai Poco M4 Pro dan ini aku akan tutorial singkat aja ya. Dan apakah bisa lancar pakai aplikasi ini dengan Gamepad? Jadi nanti kita langsung coba aja. Dan disini untuk ikonnya masih oranye jadi ini belum bisa tersambung kita nanti bakal buat jadi hijau dan untuk versi MIUI yang saya pakai disini di 13.0.5 jadi untuk cara ini saya tes di versi 13.0.5 untuk versi MIUI yang lain sebaiknya kalian coba cara aktifasinya terlebih dahulu. Untuk cara aktifasi Mantisnya sudah banyak di video saya yang sebelum-sebelumnya. lalu disini kita scroll aja kita cari setelan tambahan lalu disini masuk opsi pengembang. Nah disini yang perlu kalian aktifkan ada beberapa. Jadi gue akan berikan tutorial singkat aja disini kita aktifkan di bagian debugging USB klik OK. Nah selain debugging USB yang perlu kita aktifkan lagi adalah install via USB dan juga debugging USB yang di bagian bawah. Oke jika tiga ini sudah aktif kita scroll ke bawah kita aktifkan juga yang di bagian ini. Ini ada mengisinkan overlay layar pada setelan. Oke jadi yang perlu dicentang hanya itu aja dan jika sudah kita bisa kembali ke menu utama masuk ke aplikasi Mantisnya dan kita perlu menghubungkan dulu ke Wi-Fi. Oke jadi aku ubah dulu dari paket data ke Wi-Fi. Wi-Fi atau hotspot HP lain juga bisa ya. Oke jika kita sudah terhubung ke Wi-Fi disini kita klik aja guys. Lalu kita masuk kemungkinkan. Kita masuk disini. aktifkan debugging near kabelnya. Kita klik. Kita aktifkan. Kita klik OK. Dan setelah itu kita kembali lagi. Disini kita klik tanda selesai. Lalu setelah itu kita klik mulai terhubung ya. Nah disini kita masuk lagi ke debugging near kabel. Nah disini kita masuk ke pasangkan perangkat dengan kode pemasangan yang ada di bawah ini guys. Setelah itu kita masukkan aja kodenya. Kode pemasangan di atas. Lalu 5 digit port itu yang di bagian bawah kita masukkan ke 5 digit port number. Jadi kita masukkan aja 659806. Yang bawah kita ambil 5 digit terakhir aja. 35735. Setelah itu tinggal kita klik pair. Nah ini biasanya untuk aktifasi sekitar 1 menit ya. Kita tunggu aja. Biasanya malah gak ada 1 menit. Kalau OPPO M4 Pro ini malah cenderung agak cepat ya. Oke kita tunggu. Nah ini sudah selesai. Mantis badis connect. Jadi disini sudah otomatis connect ya teman-teman. Kita lihat. Nah disini untuk iconnya sudah berwarna hijau. Tinggal kita konekkan aja untuk gamepadnya ke HP. Tekan tombol home dan X. Tahan selama 5 detik. Setelah itu masuk aja ke menu bluetooth. Kita cari bluetooth yang namanya gamepad. Oke disini kita klik. Sampai tombolnya itu jadi nomor 1 ya. Oke lampu tombolnya udah nomor 1. Ini artinya udah terhubung. Kita kembali ke mantisnya. Dan kita lihat disini sudah centang hijau semua ya teman-teman. Oke jadi cuman kayak gitu ya. Dan sekarang kita tinggal klik ini. Kita kalibrasi. Kita klik mulai percobaan. Jadi pastikan bahwa stick kalian udah connect ke HP ya. Kalian bisa lihat di layar ya. Ini udah sesuai. Kita cek-cek. Oke udah berfungsi semua. Kalau udah betul kita klik down. Tapi kalau memang belum berfungsi atau ada tombol yang salah kita bisa klik di rekaliprasi. Setelah klik tombol rekaliprasi kalian tinggal ikuti aja instruksinya. Oke ya. Lalu setelah itu tinggal kita masukkan aja game apa yang kalian pengen mainkan. Contoh disini aku main game yang simple aja ya. DLS atau football. Nah disini tinggal kita tambahkan. Contoh disini DLS aja kita mainkan. Nah jadi kalau seperti ini. Kita langsung aja klik down show game dan close. Oke lalu kita masuk ke dalam training. Training sebelah sini. Kita klik aja latihan. Kita setting tombol terlebih dahulu guys. Nah karena disini aku sudah setting tombol. Aku ulangi dari awal ya. Jadi aku close dulu. Untuk caranya mudah sekali guys. Untuk caranya ini kan ada icon mengambang dari mantis ya. Tinggal kita klik aja icon mengambangnya. Setelah itu kita klik tanda plus yang sebelah kiri. Setelah itu kalian pilih L stick. L stick adalah left stick ya. Analog sebelah kiri. Kita keser. Dan setelah itu kita coba dulu analognya. Apakah berfungsi? Oke bisa ya. Kita coba. Ini berfungsi dengan baik. Dari skala arah. Kalau sudah kita tambahkan lagi. Kita klik lagi. Lalu kita klik tanda plus. Ya tanda plus. Setelah itu kita klik tanda key. Ya key. Setelah itu kita klik tombol yang kita inginkan. Contohnya disini aku tombol A. Aku geser ke tombol yang untuk mengumpan. Oke ya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi mudah ya guys ya. kita tambahkan tombol lagi. X itu biasanya buat nendang. Buat tembak ya. Lalu tombol key lagi. Kita tambahkan Y. Y itu biasanya untuk kumpan lambung atau kumpan terokosan. Oke ya. Jika sudah langsung aja kita tes. Nah disini kita coba tombolnya satu-satu. Apakah sudah berfungsi? Disini udah berfungsi ya. Mantap. Jadi simple ya guys untuk caranya kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian udah terbiasa nggak bakal ribet. Ya memang untuk awal-awal setting aja agak ribet ya. Tapi nanti kalau kalian keluar game dan kalian masuk game ini lagi. Untuk tombol-tombolnya itu udah tersetting otomatis guys. Jadi nggak perlu kalian setting ulang. Oke jadi tes ini semoga menjawab pertanyaan dari kalian. Yang tanya bang apakah Poco M4 Pro bisa pakai Mantis Gamepad Pro? Untuk di versi yang saya tes ini bisa. Dan kalau kalian ada pertanyaan komentar aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.